Intro Ya, jadi Aprofi tanpa disangka-sangka sudah berusia 10 tahun Ini adalah sebuah asosiasi profesi produser film Jadi berbeda dengan asosiasi seperti APFI ataupun PPFI yang sebenarnya adalah asosiasi perusahaan film Ini adalah asosiasi profesi di mana keproduceran itu menjadi kunci utama untuk para anggotanya bisa saling berbagi Bisa sharing dan tentunya mengetahui perkembangan-perkembangan baru atau ilmu-ilmu baru dalam film Memang selama beberapa tahun terakhir ini, Direkturat Perfilman Musik dan Media itu kan banyak melakukan program-program kolaboratif Dengan berbagai asosiasi dan komunitas perfilman ya di Indonesia Nah, khusus untuk produser kita punya beberapa program strategis yang sebenarnya sudah mulai kita laksanakan beberapa tahun terakhir ini Dua tahun terakhir kita kerjasama dengan Jakarta Film Weeks, kita mengadakan Producers Lab Di mana setiap tahunnya kita pilih 10 proyek dan untuk 3 proyek terbaik Producernya kita kirim untuk mengikuti platform Busan di Busan International Film Festival Sebuah film kan ketika dia dimulai gitu, dikembangkan, tentu saja muaranya adalah Belum film itu kemudian dipersembahkan untuk penonton, didistribusikan itu harus dijadikan dulu kan gitu Nah, salah satunya adalah untuk memproduksi pastinya kita akan membutuhkan financing, mengembangkan proyeknya Terus kemudian membutuhkan financing untuk memproduksinya, mencari partner Kalau misalnya memang itu membutuhkan partner gitu Ya itu adalah tahapan-tahapan yang biasanya kita lakukan di produksi film ya Dari development, terus kemudian financing, produksi, dan kemudian mendistribusikan film Saya sih senang banget hari ini pas lagi 10 tahun APROFI merayakan dan ada banyak banget ya Kayaknya kalau saya lihat di dalam sih, kayaknya 100 orang sih ada kayaknya ya 100 sampai 150 orang tuh ada di dalam Saya senang banget karena artinya ada banyak gitu loh, produser-produser muda yang memang tertarik terjun ke industri film gitu Saya cuma mau menyemangatin teman-teman yang masih baru, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir Coba aja dulu, coba aja dulu dan toh ada asosiasi kayak APROFI ya yang bikin acara seperti ini kan tujuannya supaya kita bisa berbagi gitu Dan jangan takut nanya gitu loh, namanya juga baru mulai, normal banget nanya-nanya Jadi kalau soal, wah gengsinya gak ada, it depends karena ada film-film yang memang disiptakan khusus untuk digital And I think it's okay, apalagi kalau filmnya long form storytelling atau storytellingnya tuh panjang Contohnya Gadis Kretak misalnya, gak bisa kita taruh di bioskop, itu film yang memang panjang gitu Dan cocoknya menjadi sebuah serial misalnya Ya seperti itu, atau film-film yang sulit untuk mendapatkan distribusi luas di bioskop, kita bisa langsung juga ke platform digital Pasti, aplikasi Indonesia TV itu kan jelas sekali ya, Indonesia TV punya purpose gitu Konten-konten yang dibutuhkan harus punya purpose Terutama terkait culture, ke Indonesiaan kita, atau local story, atau local wisdom, atau apapun itu gitu Yang mungkin kalau di OTT lain, yang komersial tidak cocok, atau di bioskop tidak cocok bisa masuk ke Indonesia nanti Harapannya untuk Kaprofi semakin jaya, semakin besar, semakin bisa memberikan impact yang baik terhadap ekosistemnya tadi Perfilman Indonesia, terhadap film makersnya, terhadap industri nya, terhadap negara kita lah, Indonesia lah Dan dengan film sebagai salah satu kultur kebudayaan, dan mungkin peradaban ya di Indonesia yang menjadi wajah Indonesia gitu ya Apalagi di mata dunia, dan di mata nasional, dan dunia lah, perasal Terima kasih Terima kasih